Intro Aktor Feral Prabangsta resmi bergabung menjadi kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada Kambis 9 Februari Nantinya Feral akan mengikuti pemilihan legislatif 2024 di wilayah Jawa Barat Informasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto Menurut Yandri, partainya akan mengumumkan bergabungnya Feral beserta kader baru lainnya pada Rakornas PAN 26 Februari mendatang Sementara itu, alasan Feral terjun ke dunia politik karena terinspirasi dari ibunya Fena Melinda Diketahui, Fena sudah lebih dahulu terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota DPR RI Berbeda dengan Feral, Fena saat ini merupakan kader Partai Perindur Lebih lanjut, Feral menjelaskan dirinya akan fokus pada program yang berkaitan dengan generasi Z Selain itu, juga merangkul kalangan perempuan serta seluruh keluarga Feral mengaku ingin menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga Mama ada kata-kata, ada juga sosok yang sangat berinspirasi, dan juga orang yang sangat dikit wujud dalam hidup apa Tapi yang dilihat Mama dan Papa, dunia politik bagian kecil Sebetulnya, Mama sebut tahun DPR, Mama adalah orang yang memimpin Mama masuk politik Jadi dari kecil itu akan dilihat Mama, kampanye, atau belum ketemu sama konsumen konsidual Ada tiga alasan sikron yang akhirnya memutuskan untuk mencetupi dunia politik Padahal mungkin kalau teman-teman pikir, belakang ini aku kan lagi sibuk di entertainment ya Sibuk di sinetron, dan aku juga pikir aku lagi di masa-masa produktif aku Di mana banyak projek, banyak karya-karya yang bisa aku lakuin di entertainment Cuma kalau pertanyaannya adalah kenapa aku memilih untuk ikut berpolitik Masukannya politik, sebenarnya ada tiga Yang pertama, dalam hidup terkadang kita itu punya tujuan dan ada sesuatu yang menggerakkan kita Contoh misalnya, kita pergi sekolah, kita kuliah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan gelar misalnya, untuk menjadi pintar, kita bekerja misalnya, untuk mendapatkan uang misalnya Ada yang tergerakkan uang, ada yang tergerakkan gelar Tapi kalau untuk aku pribadi, dengan banyaknya pengalaman hidup yang mudah ditewatin ya Aku tergerak ketika aku bisa membantu orang dan juga membahagiakan orang Dan itu mungkin adalah salah satu alasan kenapa aku milih dunia yang terima dari saat itu Karena aku melihat atau dengan aku naik sinetron, misalnya aku masuk ke acara IPI Banyak orang-orang yang bisa bahagia dan juga banyak anak-anak muda terutama yang bisa terinspirasi Misalnya dengan atas aku capai, atas aku working, dengan kerjaan aku Jadi kebanyakan dengan tempat politik, yang pertama, karena aku tergerak ketika aku bisa mendapatkan Dan ketika aku menggunakan uang pribadi aku misalnya, kemudian orang-orang ini dia tau lah aku sama teman, sama sahabat, sama keluarga itu aku terreal banget Tapi skopnya, uang income yang bisa aku bantu hanya sekedar disitu aja Tapi ketika aku menjadi diplomat, menjadi politisi, jumlah orang yang bisa aku bantu akan jauh lebih banyak lagi Yang kedua, mama Mama dan papa, aku adalah dua sosok yang sangat diinspirasi dan juga orang yang sangat berinfluens dalam hidup aku Aku udah melihat mama dan papa di dunia politik dari aku kecil Kebetulan mama 10 tahun di EPRN, papa adalah orang yang belum membimbing mama masuk politik Jadi dari kecil aku udah melihat mama kampanye, lama dulu ketemu sama konstituen-konstituen Mama bisa menghentikan banyak orang, dan misalnya itu ada seorang diri sendiri yang aku lihat Sebenarnya ketika kita bisa beri dunia dan bermanfaat buat banyak orang Itu ada satu kekuasaan yang berada di diri sendiri yang akhirnya itu tak ternilai Jadi aku lihat apa sih yang memangnya mama di DPRN, apain sih kerjanya Kan fungsi DPRN ada tiga ya, legislasi, anggaran, sama pengawasan Tapi yang paling penting yang benar-benar di hati aku ketika mama turun ketemu orang adalah Tugas DPRN adalah untuk menyerap dan juga menjadi kepanjang natangan Menjadi jembatan buat aspirasi-aspirasi masyarakat Dan aku merasa seperti yang Kaputri bilang tadi Sekarang jumlah milenial sama genisi itu kita mendominasi Kita 50-60 persen Jadi alangkah baliknya kalau aspirasi-aspirasi dan juga keinginan-keinginan teman-teman aku yang seumur aku Mereka menginal vingensi itu bisa diwakilkan oleh orang yang juga miliknya Yaitu aku Dan yang ketiga Seperti yang aku bilang tadi Dengan aku di politik, aku akan bisa menentu hidup di banyak orang Membantu di banyak orang Dan aku merasa hal itu ada yang membuat kedua kata-kata Karena menurut aku PAN itu memberikan aku kesempatan Mungkin teman-teman disini atau banyak yang berpikir juga Apa sih baik dalamnya, kenapa sih meremehkan gitu Apa sih parah kenakan di beberapa politik segala macam Tapi itu sama seperti yang aku rasakan Sama rakyat anak nasional Sama Mas Eko, sama Kaputri, sama Barun Zul Ketua umumnya PAN Mereka kan sangat merangkul aku Mereka untuk support aku Mereka akan mengajarkan dan membidik aku nanti Untuk kedua kata-kata berpikir itu seperti apa Jadi menurut aku Kali itu memberikan kesempatan Memberikan doa untuk anak-anak muda Untuk bisa digunakan Untuk bisa menaruh ide-ide dan aspirasi mereka Dan juga Benar-benar bukan handling service Tapi terbukti bahwa di kata-kata ini Banyak banget Ada-ada yang DPR Yang apapun itu yang masih muda gitu Jadi aku rasa Ini kendaraan politik yang sangat cocok Dan pas banget buat aku Tuh ya Ini sebenernya bukan karena Kujung-kujung kita aja ya Tapi Memang ada ikatan emosional Bener Itu pertanyaan yang bagus sih Jujur Ini adalah salah satu crossroad ya Persimpangan hidup yang aku hadupin lagi yang menurut aku agak-agak berat gitu Dan ini aku udah mikirin ini cukup lama Udah sekitar setahun-setahun kebelakangan aku disekas sama papa kebetulan Dan Bah gimana apa Kayaknya kan di entertainment Yang seperti kata bilang ya Aku lagi menikmati banget Alhamdulillah Lagi banyak pekerjaan juga Jadi Untuk meninggalkan dunia entertainment dari artisan itu cukup berat buat aku Tapi kembali lagi Aku banyak sharing sama orang-orang terdekat aku Aku banyak merefleksikan Gini-gini Itu sebenernya Apa sih hidup Aku ini Setelah aku main senatron Aku bisa beli rumah Bisa beli mobil Terus Berikutnya apa Apalah selanjutnya Misalnya Aku udah Abis ini sukses Udah ada iklan Terus apalagi setelah itu gitu Dan ini aku sadar Bahwa Ini mungkin Kebenarnya agak-agak cheesy ya Tapi ini yang aku rasai Dan ini bener-bener jujur Bersama aku Esensi hidup itu Bukan hanya tentang awal Bukannya ada popularitas Bukan hanya tentang harta Tapi bagi aku yang aku lihat Jadi papa Yang aku belajar dari maka aku Adakah Kita hidup itu Sebenarnya kita bisa berguna Dan bermanfaat Dan bermanfaat Jadi aku rasa Dengan aku Maksudnya Konik Seperti yang aku bilang tadi Aku insya Allah Akan bisa membantu Dan menolok Lebih banyak orang lagi Ketimbang Aku menjadi artis Meskipun jujur berat Meninggalkan dunia artisan Yang biasanya Bebas Bisa jalan-jalan Bisa kagulin Orang yang ngejudge Nah ini harus aku bingung Semua Dan keluar dari Memang lagi Pembelajaran Kembali Aku Cuma Aku rasa Itu penting Untuk mencoba Hal yang baru Untuk Betul ini adalah Proses pembelajaran Dan kesempatan yang Sangat baik Untuk aku Dan kembali lagi Dengan pertanyaan yang kedua Kalau ditanya Misalnya program-program Apa yang kira-kira Bisa aku kesukur Tentu fokus aku Akan fokus ke Millenial Ke Dionisi Dan juga Ke ibu-ibu Dan juga Semua keluarga yang ada di Indonesia Karena selain Anak-anak muda Yang di Millenial Aku Seperti yang ngomong-ngomong Tadi Ini fokus ke masalah Di Indonesia Alias Kadikan-kadikan Misalnya Kadikan-kadikan itu Aku sangat luas Bisa Kadikan anak-anak Bisa ada Sosok ayah Sosok ibu Kayak nenek Dan untuk aku Sebagai Anak yang datang Dari keluarga berhutung Itu banyak sekali Dan juga Apa ya Anakku yang mengalami Mereka sama Itu banyak banget Sebenarnya Di Indonesia Yang Mereka itu Tidak-idak Aku Tidak-idak Berbicara Sampai Mereka Mereka Satu Dua Hal Yang Mereka Atau Seperti Yang Mereka 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 Atau Seperti Mereka 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 Tidak Melahkan Permen Selamat Dari Selamat Pertawa Selamat 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 Pulau Selamat Terima kasih telah menonton